Selamat menikmati 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 Yeah Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Generasi mudah kita pada sebuah ini Luar biasa ini mudah-mudahan menjadi Generasi menerus Para Ulama, para ustaz Adik-adik yang ada di sini Bik dari Tegal, Bapak dari Semarang Kami doakan sempurna menjadi Anak yang soleh dan soleha Kalau mendapat ilmu yang berfaat Dan mendapatkan derajat dari Allah SWT Amin Mari Bapak Ibu kita dorong Anak-anak kita sebagai Generasi mudah Untuk senantiasa Mencintai masjid Untuk senantiasa mencintai ilmu Mengkaji ilmu Alhamdulillah, mudah-mudahan Bikuti bahwa biasanya Bapak Ibu Telah mendorong anak-anak kita Untuk senantiasa pergi ke masjid Ini luar biasa Karena sebuah ini untuk Solat yang paling berat Adalah solat sebuah berjamaah Di masjid Ini paling berat Dan Alhamdulillah Adik-adik kita ini Alhamdulillah bisa Allah Sarakan disini Kita lihatkan Semoga Terhadirannya Ini senantiasa menjadi Lutang telat Di masa Lebih mudanya lagi Di masa tuanya lagi Sehingga Apa yang diserbakan oleh Allah SWT Rasul salam Bahwasanya Khairukum Khairunas Al-Faulinas Jadi Orang yang Baik Atau selesai Dalam orang yang bersemangat Dan yang lain Mudah-mudahan Ini Kita menjadi semangat Atas kehadiran Anak-anak kita Di masjid ini Untuk senantiasa Terus mengobarkan Cinta masjid Untuk terus Mendorong Pada generasi muda kita Untuk senantiasa Terhadir ke masjid Kemudian yang kedua Atas wa salam Dalam nasihatnya adalah Wasih hatika Kobla submika Mari kita perhatikan Sehat kita Sebelum Sakit kita Ini penting Hadir sekalian Karena saya sendiri Dapat merasakan Ketika sakit Untuk beribadah itu Sakit tidak nyaman Banyak hal yang Kurang sempurang Dari pribadi Untuk itu Mari kita perhatikan Selagi sehat Kita optimalkan Ibadah kita Selagi sehat Kita optimalkan Mencari ilmu kita Selagi sehat Kita optimalkan Berbuat baik Kepada siapapun Dan kepada Semua orang Orang kita Senantiasa itu Memberi yang manfaat Bagi lingkungan kita Jadi selagi sehat Kita gunakan Kita manfaatkan Untuk Senantiasa terbuat baik Untuk senantiasa Menikuti ilmu Dan untuk senantiasa Bisa Hadir Di media sempat jenis Hadir Alhamdulillah Kemudian Pesan Rasul Salam Yang ketiga adalah Wa gina ke Fakrika Rasul Salam Rasul Salam Rasul Salam Yang ketiga berangkat Yang ketiga berangkat Sebenarnya Biasa kita sisipkan Bisa kita uang Yang penting Uang Yang penting Yang penting Uang Yang penting Kita istikomah Untuk bisa berimpak Di sumu Subu ini adalah Buat teman Untuk berimpak Waktunya Untuk berimpak Untuk bersedekat Sehingga Rasul Salam Benar Menyampaikan pesannya Bahwa Biasanya Perhatikanlah Masa kaya kita Sebelum Fakir kita Karena kalau sudah Fakir Tentu Kita tidak bisa Berifat Bersedekat Memaksanakan Ibadah Kaji Ibadah Berjaka Berkorban Dan lain sebagainya Untuk itu Selagi kita memiliki Harta yang cukup Karena harta itu Sebenarnya bukan banyak Tetapi yang cukup Ya Kita mau Pergi haji Cukup Hartanya ada Kita mau melaksanakan Kemurut Hartanya cukup Kita mau melaksanakan Kurban Dan hartanya cukup Insya Allah Kurang lebih Dua bulan ke depan Kita akan melaksanakan Ibadah Kurban Untuk itu Menghimbau Bapak-Ibu sekalian Mari kita Mulai Sekarang Bisa ada waktu Kita niatkan Untuk bisa berkorban Tahun ini Ya Amin Kita sisihkan Harta kita Kumpulkan Buang kita Untuk bisa berkorban Sehingga Harta yang kita Dapatkan Allah SWT Betul-betul Dapat Dipertengalkan Insya Allah SWT Hadir Kemudian Besar Yang keempat Adalah Luang Waktumu Berarti Berikanlah ruang Waktumu Sebelum Masa Sibukmu Nah Ini Menjadi Hal yang Seperet Tetapi Sangat penting Ketika Kita punya Waktu ruang Tetapi Tidak dimanfaatkan Kita Manfaatkan Teman Teman itu Pergi Mengaji Dia menjawab Selalu bilang Aduh Maaf Nanti ada Kerjaan Banyak Atau Diajak Pergi Untuk Berjarah Pergi Menentu ilmu Ketempat Yang lain Ya Mata Aduh Maaf Saya Lagi Banyak Hal Yang harus Dilakukan Nah Ini Sehingga Waktu-waktu Yang Sempit Kita Tidak optimal Dengan Ibadah Wala Subhanallah Untuk Itu Mari kita Optimalkan Waktu ruang Kita Untuk Senantiasa Tengah Kepada Allah Subhanallah Sebelum Tibanya Masa sibuk Karena Apa yang Kita Lakukan Ini Tentu Kita Berharap Kelak Ini Menjadi Cikal Bakal Kita Nah Sehingga Menjadi Amin Sudah Allah Subhanallah Dan Yang terakhir Adik Sekalian Pasal Rasulullah Salam Dari Abbas Para sahabat Yaitu Hayat Daka Qobla Mautika Perhatikan Masa Hidupu Sebelum Tiba Ajar Ini Yang Akhir Tentunya Kita Harus Betul Betul Memperhatikan Karena Kita Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati audiojungle selamat menikmati